Intro Baik, kita akan belajar intro, tentunya masih intro, introduction to network security. Jadi dua hal, networknya dan security-nya. Networknya udah panjang lebar, kita bahas, begitu kan, dari layer application sampai link layer. Sekarang kita akan kaitkan hal-hal yang kita lakukan di application layer sampai link layer itu, kita sama sekali belum banyak menyentuh secure atau tidak secure. Sekarang intronya adalah, we have to build secure network. Kita harus bikin model komunikasi yang aman. Jadi kita harus mengamankan. Bagaimana cara mengamankannya? Dua pertemuan kita bahas. Lanjutannya, ada banyak mata kuliah yang bisa kalian ambil di Fasilkom terkait dengan topik security. Nah, ini learning question-nya. Udah lama kita nggak revisit learning question. Ini salah satu learning question yang saya introduce di awal dan lupa-lupa-lupa, dan ketemu lagi minggu ini gitu kan, karena memang ini topiknya. Jadi ini, kuliah ini tidak akan mengajarkan kalian cara meretas. Kalau cara meretas, itu kuliahnya lain. Capture the flag, misalkan dia akan bahas cara meretas, scanning port, dan sebagainya. Kalau di sini, kebalikannya, kita akan belajar cara mengamankan diri dari serangan, mengamankan diri dari retasan. Defense teknik terhadap hacker. Walaupun demikian, karena kita belajar cara mempertahankan diri dari serangan, inti dari kuliahnya sebenarnya bagaimana cara menyerang. Nanti akan kita bahas. Karena kan, kalau kita pengen bisa bertahan dari serangan, ya kita mesti tahu apa saja serangan yang bisa dilakukan. Di Harry Potter ada mata-mata pelajaran defense of dark arts gitu. Cara bertahan dari sihir hitam. Sama, ini juga kita akan, walaupun judulnya adalah network security, kita akan bahas hal-hal cyber attack yang mungkin terjadi dalam network. Oke, ini saya mau kasih kesempatan buat diskusi, cuma hari ini kayaknya kita agak ngebut ya. Minggu depan, hari Senin, kita bisa diskusi lebih panjang, karena kalian mau kuis soalnya hari Rabu. Jadi, saya usahakan topiknya tersampaikan yang inti-intinya secara utuh. Tapi ini dilingat saja pertanyaan ini, nanti kita berdiskusi minggu depan. Oke, nah, dalam konteks security, dalam konteks security itu ada beberapa konsep penting. Ada beberapa konsep penting. Jadi, jangan kira proses defense itu hanya fokus ke bagaimana cara mengamankan data. Supaya orang, cara mengamankan diri dari maling, itu adalah mengunci rumah, menutup gerbang, supaya tidak bisa masuk. Kadang-kadang orang fokus ke situ. Padahal kejahatan yang lain, itu tidak cuma pencurian. Dan tidak cuma perampokan. Kadang-kadang ada juga penipuan, pemalsuan, dan seterusnya. Jadi, dalam konteks security, dalam komputer, jangan hanya fokus pada let's close the door, supaya hacker nggak bisa masuk. itu bukan satu-satunya ide. Dan setiap konsep itu harus kalian faham. Yang paling sering mungkin, dan paling kalian fahami, goal dari security adalah konsep ini, confidentiality. Rahasia. Ada yang mau contribute, contohnya? dalam konteks confidentiality. Nggak perlu network sih, komputer aja, dalam konteks digital, information technology, yang dimaksud dengan confidentiality itu dalam konteks security, kayak gimana konsepnya? ada yang mau coba share? On mic? Confidential. Nggak, harus buka video, buka apa-apa dulu. Coba pakai pemahaman kalian aja, yang dimaksud dengan confidential itu apa. Kalau dikaitkan dengan dunia digital, kayak gimana ya maksudnya ya, confidentiality. ada yang mau coba? Oke, Vincent boleh on mic, nggak dielaborate. Maksudnya apa ya? Confidential dalam IT. Kenapa kita perlu confidential? Kenapa kita perlu, kenapa confidential itu penting gitu, kayaknya? Ya, tujuannya biar, orang lain yang, yang nggak dimau itu, biar nggak tahu informasi gitu. Informasi dalam. Kita ingin, supaya ada data-data kita, informasi yang kita miliki, rahasia gitu ya. Tidak diketahui orang yang tidak. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau contribute? Confidentiality dalam konteks IT, atau network itu, itu, kayak gimana lagi tuh, konsep lainnya. Ada lagi? Confidential rahasia. Oke. Kalian sudah merasa, bahwa, informasi apapun yang kalian miliki, itu rahasia atau belum? Jangan-jangan kalian tidak berpentingan untuk itu. ingat dulu, zaman, dulu tuh, geolocation tagging itu, ada aplikasinya sendiri, nggak embed ke sosmed-sosmed yang sekarang. Ada yang sempat, pakai, Foursquare, kayaknya kalian nggak ngalamin ya. Ada social media namanya, Foursquare. ada yang begini nggak? Pernah nyobain nggak? Kalian sempat pakai nggak aplikasi itu? Kayaknya nggak ya. Udah tahun berapa ya? 2007, something, 2008 kayaknya. Intinya dia adalah, berbagi lokasi. Kalian kemana, dibagikan lokasi. dan rame yang makin. Zaman sekarang juga, ketika sudah berpindah, TikTok, Twitter, Instagram, dan sebagainya, geolocation tagging itu, dengan hatinya, disebarluaskan oleh kalian sendiri. Nggak, saya ingin bilang kalian. Oleh manusia, begitu kan. Saya lagi ada di Mataskopasus. Saya lagi ada di pulau. Saya lagi ada. Saya faham berarti sekarang. Mengapa hacker-hacker sangat senang, untuk menyerang Indonesia? Karena, sebetulnya, basic informasinya sendiri, orang Indonesia merasa tidak penting, untuk dilindungi. Ini ada kasus. Ada yang pakai Strava? Kan kata ada yang pakai Strava? Ada yang suka, jogging sama naik sepeda, pakai Strava? Klikasi Strava? Ada nggak? Itu kan gabungan antara geolocation tagging, dan sport apps. Di United States, salah satu prajurit special force itu, diadili, karena dia suka jogging. Dan joggingnya pakai Strava. Dan yang di-publish, adalah lokasi mengenai markas rahasia, unitnya dia. Disebarkan dengan bebas, di internet. Ada konsep kriptografi, ada konsep confidentiality, yang digunakan, untuk melindungi data-data penting. Tapi zaman sekarang, orang dengan mudah, membebaskan data-data penting. nama kalian siapa, fotonya ini, rumahnya di sini, imen di sini, sekolahnya di sini, pagi nongkrong di sini, siang nongkrong di sana, sore nongkrong di sini. Tidak ada yang merasa bahwa informasi-informasi tersebut perlu confidential. Ini hal penting. Jadi sebetulnya kuliah ini adalah kuliah basic money technicalities, setelah itu kalian perlu ngambil manajemen keamanan informasi, karena ternyata, banyak riset menyatakan bahwa, faktor-faktor yang membobol keamanan di sebuah organisasi, itu nggak melulu masalah technical, tapi masalah social. Anyway, itu satu confidentiality, hanya satu aspek. Aspek yang kedua, authentication. Ada yang mau kontribut? Apa yang dimaksud dengan authentication? Konteksnya aja, di definisi. Kita nanti bahas detail. Technicality sebenarnya authentication. Tapi, konsep authentication itu, mengapa perlu? Dalam konteks IT itu, authentication mengapa penting? Ada yang mau kontribut? Sebenarnya, anyone? Mengapa penting? Ya, authentication itu dalam konteks, mengapa penting? Itu pertanyaan. Mengapa harus melakukan authentication? Mengapa? Isan boleh? Isan boleh? Isan boleh? Boleh on make authentication penting? Dalam konteks IT ya? Dalam konteks dunia digital, dan dalam konteks network? Mungkin, kayak file-file tertentu, idealnya itu diakses untuk orang yang berpentingan saja, Pak. Jadi, kayak misalnya admin, seseorang admin bisa ngeakses semua file, tapi, kalau user biasa, tidak bisa akses semua file orang, hanya file yang dia punya saja, misalnya. Oke, terima kasih, Isan. Hati-hati jangan sampai ketukas sama authorization ya. Ini mirip-mirip. Authentication. Oke, terima kasih, Isan. Tapi authentication itu lebih seperti ini. Tahu dari mana kalau tadi yang ngomong Isan? Tahu dari mana kalian kalau ini yang ngomong ini saya sudah senjarom. Pak Hilman, bukan orang lain. Tahu dari mana? Dari mana kalian yakin? Karena nama saya ada di Sia, foto saya juga ada di website pasil rom. Oke, valid. Saya Pak Hilman, dosen derbom. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau yang lain, saya belum ketemu dengan kalian. San, Rafi, ini saya tahu dari mana kalau kalian beneran nama itu. Basic dasar atau asumsi dasar di internet itu adalah I don't trust you guys. Saya nggak percaya percaya sama kalian sampai kalian sudah melewati proses authentication. Di situ ada tulisannya nama, adnan muhtar. Siapa yang tahu kalau itu adnan muhtar di sana bukan yang lain. Nggak ada yang tahu. Itu proses authentication. Next step-nya adalah authorization. Untuk memastikan bahwa orang yang berhak yang boleh mengakses fasilitas tapi sejauh sebelum itu basic assumption di network adalah no trust. Jangan berasumsi ketika kalian berkomunikasi dengan seseorang di server discord itu semuanya orang baik. Nggak. We don't trust you. Sampai kalian melewati sebuah proses yang namanya authentication. gampang authentication itu ketemu langsung lihat mukanya lihat ID lain something KTP SIM dan lain sebagainya mukanya sama oke betul nama kamu si adnan. Itu juga masih punya resiko identitasnya palsu. Jadi proses authentication. Kita nanti bahas secara teknik apa saja yang bisa kita lakukan untuk proses authentication. itu penting juga. Yang ketiga adalah integrity. Kalian pernah main game something di capacity building atau apa yang nyampein kalimat dari ujung ke ujung dibisikin. Biasanya moral of the story game itu harus terlalu moral of the story dari game game apa itu namanya? Bisik-bisik kante ya. Awal dari ujung terus kan kasih kata kasih kalimat dibisik-bisik nanti yang ujung bilang itu itu moral of the story-nya apa ya? Ada yang mau share gak? Nyambung dengan ini message integrity Sistem yang kita bangun itu harus bisa memastikan kesan yang dikirim sama dengan kesan yang diperima tidak berkurang satu kata pun tidak bertambah satu kata itu yang disebut sebagai integrity tiga-tiganya sedikit berbeda memang berbeda tapi biasanya digabung satu kata yang biasanya suka ketukar mahasiswa adalah konsep confidential dengan integrity itu dua hal yang berbeda confident confidential artinya rahasia integrity artinya tidak berubah not tempered apakah integrity perlu confidential gak melulu kan ada data yang tidak perlu confidential tapi harus integrity contohnya apa? data yang harus memaintain integrity tapi gak harus confidential contohnya apa? data yang bersifat publik oke betul misalkan APBN negara Indonesia 2023 harus sesuai dengan apa yang disepakati di DPR semua orang bisa baca tapi tidak boleh diubah apa yang jauh-jauh yang paling dekat sebenarnya ini di jasa di jasa kalian itu gak confidential toh kalian juga nanti kasih ke pemberi kerja kan tapi jasanya jangan dipalsukan nah itu pahami tiga konsep ini ya oke jadwal ujian nilai 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 confidential saya berpikir nilai nilai confidential saya gak pernah share nilai kali nah itu tolong dipahami konsep itu ada satu yang tidak dibahas yaitu privacy karena tidak dibahas ya sudah lah memang bukan spoknya tapi nanti mungkin saya singgung sedikit-sedikit empat confidentiality authentication message integrity privacy karena privacy nyambung banget dengan confidential tapi gak dibahas oke kita skip satu topik oke nah dalam practicality-nya banyak sekali aplikasinya yang dibahas di kuliah ini karena terbatas sekali waktunya jadi nanti kita akan bahas firewalls kita bahas juga interaction detection system padahal kalau bahas IV security kemudian TLS itu juga sama penting ya dan sangat menarik sangat seru oke itu satu sekarang kita masuk ke konsep network security dalam konteks network apa sih yang perlu kita pahami begitu ya pertama confidentiality nah ini nambung kita coba bahas ketika seseorang mengirimkan pesan yang ditujukan ke seseorang maka hanya penerima sajalah yang boleh membaca pesan tersebut kenapa ini menjadi penting karena ingat message itu lewat berbagai macam layer lewat berbagai macam router di tengah jalan ada banyak kemungkinan pesan tersebut di apa istilahnya di sadap atau di curi atau di baca ini kalian udah udah melakukan ini aplikasi warshak itu untuk melakukan sniffing apa istilahnya sniffingnya sniffing ya menyadap ya menyadap lihat yang lewat di copy diambil dibaca nah proses itu mungkin saja terjadi jadi untuk memastikan confidentiality ini terjamin pesannya mesti dirahasiakan diacak nah ada konsep encryption dan decryption ini sebetulnya konsep yang sudah kalian pelajari sejak SD yang ikut pramuka kan ada mengenal sandi sandi rumput sandi kotak sandi sandi itu adalah proses enkripsi dan decrypsi sebuah pesan jadi kalau dalam perspektif sandi kotak atau sandi rumput atau sandi apapun komponen penyusun yang utamanya apa harus ada apa selain harus ada pengirim dan penerima kalau gak ada pengirim dan penerima gak relevan begitu jadinya ada komponen apa saja dalam proses sandi sandi rumput sandi kotak komponennya apa saja ada pengirim enkripsi decrypsinya apa komponen yang membuat sehingga kita melakukan proses enkripsi dan decrypsi apa saja yang dibutuhkan kalau kita mau bikin sandi kotak itunya apa sih kayak spreadsheet yang kotak-kotaknya itu apa sih itu cheat sheetnya saya gak tahu istilahnya apa algoritmanya oke itu atau disebut sebagai apa lagi itu adalah kuncinya kuncinya biasanya kita sebut sebagai kunci kunci itu nanti digunakan untuk melakukan enkripsi dan juga digunakan untuk melakukan decrypsi perlu ada kuncinya perlu ada pesannya tentu saja kunci ini supaya proses komunikasinya lancar artinya pesan yang dikirim-pengirim bisa difahami oleh penerima maka kuncinya mesti ngapain kita mesti melakukan apa terhadap kunci ini kalau sandi kotak kan gini ya kuncinya ini kunci sandi kotak saya peramuka 20 tahun yang lalu kemudian saya gimana ya ini A B DH IJ KL MN OP QR ST UV WX YZ begini kalau masalah ya ini adalah kunci untuk sandi kotak ini adalah kunci nah ini kunci nanti kunci ini digunakan untuk mengacak pesan dan menyusun kembali pesan itu konsep enkripsi dan deskripsi ada kunci yang digunakan supaya pengirim dan penerima sama-sama bisa membaca pesan keduanya mesti ngapain terhadap kunci ini supaya jadi rahasia mesti gimana nih kalau sandi kotak bukan rahasia lagi orang saya tahu kalian juga tahu banyak orang juga tahu kalau saya mengirimkan pesan yang diacak pakai sandi kotak orang lain bisa baca dengan mudah kunci ini harus disepakati oleh pengirim dan penerima tentu saja ya dan kuncinya tidak boleh diketahui orang lain kalau kuncinya diketahui oleh orang lain maka tidak rahasia lagi karena proses sniffing itu pesannya disadap di tengah-tengah jadi bisa dibaca orang itu komponen utama dalam proses confidentiality aspek ada pertanyaan dulu sebelumnya tidak ada lanjut ya nah itu confidentiality kata kuncinya dikunciin kuncinya mesti disepakati oleh kedua pihak dan kuncinya tidak boleh diketahui oleh orang lain selain dua orang yang dikomunikasi kuncinya jadi kalian mesti bikin kunci yang tidak bisa diketahui oleh orang lain kedua authentication ketika kalian berkomunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain di internet kalian tidak pernah ketemu lawan bicara kalian maka kalian pengen yakin kalau yang diajak itu beneran seseorang yang memang kalian ajak bicara jangan sampai kalian berkomunikasi dengan Heidi saya komunikasi dengan Heidi tapi sebenarnya bukan Heidi desain orang lain sebagaimana saya bisa yakin itu Heidi process authentication yang terakhir dalam konteks message integrity ketika mengirimkan pesan sebagai pengirim pesan saya ingin agar pesan yang saya kirim nyampe sebagaimana sebagaimana apa yang saya tulis tidak ada yang mengubah tidak berubah sedikitpun tidak bertukar urutannya dan lain sebagainya walaupun pesan itu melewati berbagai macam tempat tidak boleh contoh message integrity yang fail adalah game yang bisik-bisik seringnya apa yang dibilang sama panitia sama yang diomong di ujung itu beda sama sekali jadi itu sudah tidak memenuhi aspek message integrity pertanyaan ini sering muncul dan ini perlu kalian pahami biasanya yang paling sering adalah dikasih sebuah kasus kalian diminta mengidentifikasi kasus yang mementingkan confidentiality atau kasus yang mementingkan authentication atau kasus yang mementingkan messaging integrity pasti kalian paham goal setelah kuliah ini jangan sampai ketika ada satu kasus kalian bilang oh ini confidentiality harus diselesaikan dengan pendekatan confidentiality tapi bukan itu goal yang terakhir ini tidak ada hubungannya dengan security tapi nyambung dengan metode peretas salah satu metode peretas adalah menghilangkan access dan availability jadinya access dan availability dimasukkan walpon ini tidak terkait dengan aspek kriptografi sama sekali ini ilustrasi kalau ada dua orang yang saling berkomunikasi di dunia maya maka selalu ada di tengah orang jahat itu satu selalu ada orang jahat kenapa? karena ini gak tahu ini data kita melewati berbagai macam channel kita udah belajar berbagai macam layer lewat kemana-mana lewat router sana-sini sana-sini kita gak tahu kalau di tengah itu apakah data kita sudah di atas sudah disadap atau tidak yang kedua dalam perspektif network saya kalau misalkan saya ada alis dan saya ingin berkomunikasi dengan Bob default assumption saya adalah saya tidak percaya diabor kecuali Bob bisa meyakinkan saya dan melewati proses authentication oke saya sekilas menyinggung privacy disini cara paling make sense menurut kalian kalau saya ingin melakukan autentikasi biasanya apa yang harus dilakukan oleh counterpart saya atau lawan bicara saya supaya saya yakin kalau yang bersangkutan itu benar yang saya ajak ngomong Alice mau ngomong sama Bob bagaimana cara Bob bisa meyakinkan alis kalau beneran saya Bob bukan yang lain cara yang paling mudah biasanya apa yang dilakukan mungkin tanyakan sesuatu yang cuma mungkin kayak cerihas yang Bob punya gitu yang ditahu sama alis misalnya apa warna kusukan Bob gitu oke asumsinya alis dan Bob udah kenal lama ya iya betul kalau baru ketemu karena di internet kan belum tentu kita udah kenal lama ya kali aja baru ngomong sesuatu kalau baru kenal apa yang biasanya kita lakukan untuk memastikan bahwa yang diajak bicara kenal yang bersangkutan maksudnya ngakunya Adam gitu ngakunya Michael tapi yang lain ya tanya nama untuk memastikan biasanya kita melakukan apa sekadar nama kan bisa aja nyebut nama asal gitu ya ada banyak cara untuk melakukan autentikasi nanya sama pihak ketiga eh bener gak sih itu namanya Bob liatin KTP beneran kamu Bob ini KTP saya Bob oke kamu Bob ya apalagi apalagi cara yang biasa kita lakukan nah beberapa cara yang udah tadi kita sebut untuk melakukan autentikasi standar itu standar dilakukan tapi proses itu mereveal informasi tambahan yang kadang-kadang bersifat privacy betul nama Bapak Pak Hilman oh iya ini KTP saya saya ngeluarin KTP di KTP saya ada informasi lain tempat tanggal lahir dan ika agama saya alamat dan lain sebagainya padahal dia cuma nanya nama privacy atau dalam dunia komputer biasanya authentication itu dia nanya nomor HP oke nomor HP kamu berapa terus dikirim lah kode tertentu di nomor HP sebutin apa yang saya kirim sebut oke past authentication tapi dengan proses itu saya mereveal nomor HP saya ke pihak tersebut padahal nomor HP saya adalah data data private data yang tidak perlu saya bagikan orang dia tidak memerlukan itu nah itu contoh privacy jadi yang sekarang sedang di research oleh para peneliti kriptografi adalah bagaimana supaya proses authentication ini bisa meminimalisir ya pelanggaran privacy salah satunya dengan prinsip zero knowledge proof atau arsitektur keamanan berbasis zero trust architecture tapi itu tidak di luar skup ini itu beberapa isu ada pertanyaan saya bisa oke anyway kalau kapanpun ada pertanyaan tanya aja ya saya saya akan go through oke apa saja yang bisa dilakukan oleh bad guy tadi si Trudy apa aja sih eavesdrop intercept oh intercept istilah sniffing itu intercept kemudian actively insert message into connection mengganti gitu ya messagenya sehingga integritinya terganggu impersonation ini lawan dari authentication impostor itu mengaku-ngaku itu proses yang sangat mungkin terjadi baik di network maupun di dunia notar makanya ada authentication kemudian hijacking mengambil alif dan yang terakhir gak ada hubungannya sama kriptografi tapi bagian dari asper security denial of service kita akan berhasil ada pertanyaan sampai sini jadi hal-hal itu masih common sense ya mudah-mudahan betul dan pahami aja apa namanya konsep-konsepnya secara umum dan kalian diharapkan bisa mengidentifikasi begitu ya suatu kasus ini kasus pelanggaran confidentiality apakah ini kasus pelanggaran authentication atau ini kasus pelanggaran integrity itu mesti kalian paham ada pertanyaan sampai sini nah sekarang kita masuk ke kriptografi prinsip-prinsip kriptografi ingat proses dalam proses confidentiality dulu ya walaupun kriptografi ini digunakan untuk baik itu confidentiality digunakan juga untuk authentication digunakan juga untuk security kita mulai dari confidentiality dulu tadi ketika kita membahaskan di kotak maka kita komponen utama dalam proses ini pengembangan komunikasi rahasia itu adalah kunci atau key dan salah satu sifat kunci yang harus dipenuhi adalah kuncinya hanya boleh diketahui oleh pengirim dan penerima saja apakah berarti kita harus selalu membuat kunci yang baru betul karena kalau kuncinya pakai kunci itu itu saja mungkin orang lain bisa nebak kunci yang kita gunakan sandi kotak semua orang sudah tahu sandi kotak itu apa itu bukan lagi kunci yang reliable karena semua orang sudah tahu kita mulai dari prinsip kriptografi oke jadi kalau misalkan dalam notasi matematika proses enkripsi dan dekripsi dalam perspektif kriptografi kita membutuhkan sebuah kunci atau dua buat kunci bisa satu bisa dua yang penting kita butuh kunci pertama kita gunakan kunci tersebut untuk meng-encrypt message yang mau kita kirim meng-encrypt kalau bahasa indonesianya yang mudah mengacak diacak dengan aturan tertentu tentu saja dengan tidak serandom itu diacak sedemikian sehingga bisa disusun ulang kalau diacak sampai tidak bisa disusun ulang tidak memenuhi prinsip kunci yang baik juga kunci proses enkripsi digunakan untuk meng-acak pesan dari plain text menjadi cipher text cipher text adalah text yang diacak kemudian kunci yang satunya lagi akan digunakan untuk menyusun ulang pesan yang diacak dari cipher text menjadi plain text dan harus memenuhi prinsip ini kalau KA adalah sebuah fungsi dimana M adalah input atau message adalah inputnya maka ketika KAM menjadi input dari KB hasilnya balik lagi ke M bayang ya notasi matematikanya begitu secara matematika algoritma encryption ini harus memenuhi prinsip ini ketika diacak dengan kunci yang digunakan untuk melakukan enkripsi hasil pengacakan ini kalau dimasukkan ke dalam kunci untuk dekripsi hasilnya akan balik lagi ke sun out ini yang penting ini aja konsepnya Max oke ada pertanyaan ini proses kriptografi akan ada banyak sekali komponen matematika disini tapi tidak saya bahas komponennya komponen matematikanya akan dibahas di kuliah kriptografi itu di jarkom implementasi aja maksudnya kalian juga tinggal pakai ladori yang sudah ada pai kriptodom yang dipakai apa yang bisa dilakukan Trudy si Trudy yang warna merah ini apa yang bisa dilakukan sama dia satu-satunya yang bisa dilakukan adalah mengintercept cybertext pesan yang sudah diajak plaintextnya gak bisa karena plaintextnya sudah dikunci atau sudah diencrypt diacak satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menangkap cybertextnya dan apa yang bisa dilakukan terhadap cybertext dia bisa melakukan coba-coba memecahkan kunci tersebut coba-coba melakukan pemecah itu yang disebut sebagai cybertext only attack jadi yang dia tahu cuma cybertextnya aja bisa dilakukan apa dia bisa brute force semakin banyak kombinasinya semakin baik kombinasi pengacakan semakin sulit sulit itu dalam arti memakan waktu yang terlalu lama atau melakukan statistical analysis ini yang dilakukan oleh alam Turing pada saat perang dunia kedua dia melakukan statistical analysis untuk membongkar kunci dari mesin yang digunakan oleh Nazi Jerman apakah itu satu-satunya cara yang digunakan untuk melakukan pembobolan terhadap enkripsi tidak juga kadang-kadang kita juga beruntung penyerang beruntung bisa tahu plaintextnya dia tahu plaintextnya jadi saat tahu untuk satu pesan si Trudy tahu oh kalau selamat datang itu ternyata cypertextnya begini terus dari situ dia coba nyari berbagai fungsi untuk memetakannya antara plaintext dengan cypertext dicari-cari fungsi yang cocok yang cocok nanti digunakan untuk untuk membongkar pesan yang selanjutnya ini dua jenis pendekatan untuk melakukan encryption breaking sampai situ ada pertanyaan jadi dengan begitu kita mesti tahu apa saja yang perlu kita utamakan ketika ingin menyusun kunci menyusun algoritma supaya either cypertext only attack maupun plaintext known attack tidak bisa tidak bisa membobol perkaraan kita ada pertanyaan saya oke saya kan gimana sih pak kok kalau udah diacak tapi tetap bisa dianalisis pesannya ada contoh kasus yang sangat menarik nama kasusnya adalah saya cek nama kasusnya ada apa ya seks k ya 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 Eh, saya cuma nge-share itu doang ya. Saya harusnya share sama kali ya. Aduh, iklan. Oke, nah, nanti salah satu contoh kunci yang akan kalian gunakan di A07 itu namanya AES. Dan AES-nya dengan mode ECB. Itu satu aja salah satu contoh algoritma dan kunci yang digunakan. Dia bisa mengacak, tapi hasil pengacakannya kayak gini. Coba dilihat. Yang paling kiri adalah gambar asli. Yang tengah adalah gambar yang sudah diacak dengan algoritma AES-ECB. Cukup rahasia nggak gambar yang tengah? Cukup rahasia nggak? Kalian tahu kan ya? Itu sama-sama gambar pingwin kan? Walaupun udah keacakan. Nah, ini contoh adalah salah satu kunci yang nggak rahasia-rahasia banget gitu ya. Nggak reliable-reliable banget. Tapi untuk kasus image aja. Kalau untuk teks yang lain, saya nggak tahu mungkin baik. Ada lagi yang sampai kayak gini nih, yang paling kanan. Nah, ini sangat baik sehingga polanya tidak bisa kita tebak sama sekali. Nah, penyerang itu melakukan analisis terhadap hal ini. Karena kadang-kadang ada pola yang bisa dipanggap dari cybertext yang sudah diacak. Dari pesan yang sudah diacak menjadi saja. Contohnya kayak gitu. Ini kata AES-ECB. Kalian pakai nanti dia tulis. Tapi buat latihan dolar. Oke, balik lagi. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, dalam proses enkripsi dan dekripsi, ada dua cara. Kita pertama pakai kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi. Ini disebut sebagai simetrik kriptografi. Simetrik kriptografi. Jadi kunci yang digunakan untuk meng-encrypt dan kunci yang digunakan untuk mendekript menggunakan kunci yang sama. Keunggulannya cepat. Proses komputasinya cepat. Nggak lama. Kan nggak boleh lama ya kalau kita menguntung. Nah, ini pertanyaannya. Kalau dalam konteks network, kita ingin berkomunikasi dengan orang lain di sana dengan menggunakan jaringan komputer. Pertanyaan utamanya tuh. Bagaimana Bob dan Alice setuju dengan KS yang akan digunakan? Kira-kira caranya gimana? Ada yang kebayang nggak? Apa yang harus dilakukan oleh Bob dan Alice sehingga keduanya bisa sepakat dengan KS tertentu. Caranya gimana? Ayo kita pikirin. Ini yang umum aja. Caranya gimana? Kalian mau ngobrol sama saya, terus kita harus setuju dulu dong KS-nya dari awal. Harus ketemu langsung. Terus dikasih langsung. Ya tidak perlu berkomunikasi lewat jaringan kalau gitu ya. Kalau ketemu langsung. Kalau dalam konteks jaringan gimana tuh? Karena komunikasi kan digunakan atau dilakukan. Komunikasi model begini dilakukan, karena kita terpaut jauh gitu ya. Kalau ketemu langsung, nggak usah pakai kunci. Langsung aja ngomong. Ngasihnya gimana tuh? Ngasih atau nggak ngasih ya? Menyepakati deh gitu ya. Nggak harus ngasih. Kebayang nggak? Yang umum aja lah. Kalau kalian ingin berbagi, ada yang ingin melalui email. Private email. Ya email lah pada intinya gitu ya. Ngirim pesan. Apa isunya kalau misalkan Alice harus mengirimkan KS ke Bob? Untuk menyepakati itu kan berarti salah satunya caranya harus dikirim dong KS-nya. Atau dikomunikasikan. Oke kita pakai KS yang mana? Sementara komunikasinya sendiri harus secure gitu kan. Untuk mengamankan komunikasi itu menggunakan kunci ini. Kuncinya aja belum disepakati. Gimana caranya? Dan dia yang jawab, dikirim Pak KS-nya. Oke. Apa isunya ketika KS-nya dikirim? Oleh salah satu pihak. Alice kirim KS-nya ke Bob gitu. Apa isunya mungkin muncul terjadi ketika itu? Supaya bisa komunikasi, KS-nya dikirim. Iya. Kalau KS-nya di-intercept sama aja. Boong kan ya? Oke itu menarik. Nah, nanti ada dua pendekatan untuk berbagi KS. Bukan dua sih, satu pendekatan tapi dua algoritma untuk berbagi KS. Nanti kita bahas. Oke, setidaknya kalian tahu isunya adalah simetrik kriptografi hanya menggunakan satu ki untuk enkripsi maupun dekripsi. Tapi isunya adalah bagaimana cara menyepakati KS ini. Simetrik kriptografi ini. Kalau dikirim ada potensi kuncinya di-intercept. Kalau kuncinya di-intercept komunikasinya tidak jadi aman lagi gitu kan. Tapi prosenya adalah ini cepat. Kalian nanti cobain sendiri pada saat modding ini. Cepat sekali. Sudah langsung proses enkripsinya. miliseken itu kan. Oke, kayak gimana sih simetriki encryption itu? Kayak sandi waktu kamu pamuka ya. Tapi kuncinya itu di-generate secara individual. Artinya kita nge-generate kunci terus-terusan. Sekarang kita generate lagi. Nanti kita generate lagi untuk pesan yang baru. Kurang lebih kayak gitu. Algoritma simetriki yang paling jadul namanya DES. Data encryption standard. Sudah nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena panjangnya terlalu pendek. Ukurannya terlalu pendek. Ini gampang banget di brute force. 56 bit kuncinya berarti 2 pangkat 56. 2 pangkat 56 kayaknya gede, tapi buat komputer itu not big enough. Jadi bisa di brute force. Yang paling baru dan yang umum digunakan sekarang itu adalah AES. Advanced Encryption Standard. Ini yang paling umum juga biasanya kalau nggak 128, 256. Ya otomatis 256 yang lebih aman ya. Make sense buat kalian kan? Kuncinya kunci 188 dengan 256. Amanan yang mana? Amanan 25. Jadi, tapi ini ada banyak mode yang digunakan. Ditugas tujuh kalau nggak salah modenya ECB. Ada banyak mode AES. Sekali-lihat kita cari. Kalau mode ECB, ada kelemahan yang tadi saya udah tunjukin ya. Khusus untuk gambar. Jadi, mengapa AES ini menarik dan lebih aman? Karena apabila seseorang ingin melakukan brute force terhadap DES itu hanya membutuhkan 1 detik. Sementara untuk AES, dia membutuhkan waktu 149 triliun tahun. Tadi kan panjangnya udah beda banget ya. DES cuma 56 bit. Sementara AES sampai 256 bit. 2 pangkat 56 versus 2 pangkat 25. Ada pertanyaan sampai saya. Ini adalah simetriki. Ini isu yang tadi sudah kita bahas. Kalau kita sepakat menggunakan simetriki kiptografi, salah satu isunya adalah ini. Sudah kita bahas tadi ya. Mudah-mudahan make sense buat kalian ya. Jadi, kalau mau pakai simetriki itu punya isu. Dan isunya adalah bagaimana cara kunci itu dibalikan. Nah, ini solve dengan ditemukannya konsep yang disebut sebagai asimetriki kriptografi. Atau sering juga disebut sebagai publiki kriptografi. Jadi, ini agak mungkin konsepnya juga agak komplikatif. Jadi, tolong dipahami. Oke. Bedanya apa, simetriki dengan asimetriki. Kalau simetriki hanya menggunakan satu kunci untuk n-clip dan d-clip. Kalau menggunakan publiki kriptografi atau asimetriki kriptografi itu kita punya dua. Public key dan private key. Ketika kita nge-generate sesuatu, kita akan meng-generate dua hal. Meng-generate publiki dan akan meng-generate private key. Detail teknisnya nanti kita akan bahas. Tapi dua algoritma yang cukup banyak digunakan. Dan prinsipnya sama, menggunakan dua kunci. Tapi turunannya beda. Yang satu DH76, DV-Hellman 76. Satunya lagi RSA 78. Oke, dari ini kita lihat, mana algoritma yang duluan muncul. Mana algoritma yang duluan muncul. Ya, DV-Hellman dulu. Ngasih tulisannya juga di 76. Nah, tapi dua-duanya punya prinsip yang sama, tapi beda. Totally beda. Yang DV-Hellman sayangnya di kuliah ini nggak dibahas, kita akan bahas RSA. Nanti ditugas juga nggak pakai DV-Hellman, tapi pakainya RSA. Nah, saya sempat ngajar di Unimelb. Di Unimelb, makanya DV-Hellman. Kenapa? Karena lebih challenging ceritanya gitu ya. Tapi kalian kalau tertarik, kalian bisa olak-olak DV-Hellman. Kenapa menarik? Karena DV-Hellman punya pendekatan yang sedikit tidak lazim. Menarik. Tapi memang rather kompleks gitu ya. Kuliahnya cuma dua pertemuan, kita ke RSA. Pakai RSA. Jadi, dari dua kunci ini, apa yang kita lakukan? Lihat. Public key dan private key. Namanya public key. Public key ini akan di-share ke siapapun. Silahkan bagikan ke siapapun. Taruh di website semua orang bisa download, juga boleh. Tapi private key tidak boleh dibuka ke siapapun. Hanya kalian saja yang boleh tahu private key itu. Tidak boleh diketahui orang lain. Ini sudah kalian pakai kan ya. Sebetulnya ketika mengakses GCP. Kalian diminta untuk mengenerate public key dan private key. Private key-nya kalian simpan, public key-nya kasih tahu ke Google. Gitu. Kenapa pakai prinsip itu? Ingat ya, dua kuncinya. Yang satu di-keep. Tidak boleh dikasih tahu siapa-siapa. Satu lagi boleh kasih tahu siapa-siapa. Logikanya gimana? Sekarang caranya jadinya agak sedikit beda. Oke. Jadi, kalau Alice mau ngomong sama Bob, maka yang kita lakukan adalah apa? Alice minta public key-nya, Bob. Oke, ini perhatikan baik-baik ya. Alice minta public key-nya, Bob. Kok public key-nya dibagikan begitu saja? Boleh. Yang namanya public key itu bebas siapapun boleh. Taruh di website juga boleh. Biar di-download orang lain boleh. Alice minta public key-nya, Bob. Public key-nya, Bob, dipakai buat meng-encrypt. Oke, jangan sampai kebolak-balik. Konsep. Plaintext-nya akan di-encrypt. Pakai apa? Pakai public key-nya, Bob. Loh, kan saya Alice. Ia minta dulu public key-nya sama Bob. Abis itu di-encrypt. Dikirim ke Bob. Nanti Bob akan mendekrypt dengan apa? Dengan private key-nya dia. Make sense? Make sense? Saya minta dibalik. Ada yang mau volunteer satu orang. Coba kalau dibalik prosesnya. Yang mau ngirim Bob ke Alice. Apa yang harus Bob lakukan? Tolong ada yang volunteer satu orang. On mic. Bob minta public key-nya itu. Gimana? Bob perlu minta public key-nya, Alice. Terus? Lalu di-encrypt, lalu dikirim ke Alice. Dan Alice perlu di-encrypt menggunakan private key-nya. Oke. Make sense ya, logikanya ya. Yang belum make sense. Ini rather complex konsep ini sebetulnya. Apalagi nanti kalau udah di aplikasi gitu ya, di codingan. Jadi kalau ini belum paham, yuk saya mau stop dulu. Silahkan tanyakan kalau belum paham konsepnya. Dua, public key dan private key. Public key di-share. Private key jangan. Encrypt-nya pakai public key. Encrypt-nya pakai. Ya, silahkan. Sorry, Pak. Dia tadi dijelasin ulang, Pak. Yang itu, yang dari Alice. Bob gitu. Saya masih kayaknya naging antuk. Jadi belum terlalu nangkap gitu, Pak. Oke. Sekarang Alice sama Bob mau ngobrol. Yang mau menginisiasi pesan adalah Alice. Maksudnya yang mau ngirim pesan Alice. Yang nerima, Bob. Sebelum Alice mengirimkan pesan ke Bob, Alice harus minta dulu public key-nya punya, Bob. Alice minta dulu public key-nya punya, Bob. Oke. Sekarang setelah dikasih, nggak tahu kasihnya kayak gimana. Bebas sih, nggak ada masalah. Mau lewat email, mau chat, mau taruh di website, bebas. Talk public key juga gitu. Setelah Alice dapetin public key-nya, Bob, Alice melakukan encryption dengan public key-nya, Bob. Bukan public key-nya Alice ya. Dengan public key-nya, Bob. Cybertext-nya kemudian dikirim ke Bob. Nanti Bob akan melakukan dekripsi menggunakan private key-nya dia. Karena private key-nya Bob. Cuma Bob yang tahu. Selesai. Coba, Mam. Kamu balikin. Kalau dibalik gimana? Kalau Bob yang mau ngirim pesan. Jadi, karena yang inisiasi Bob. Jadi, Bob itu pertama itu dia minta public key-nya si Alice. Sudah itu nanti public key-nya si Alice itu bakal Bob pakai buat encrypt sih. Apa, encrypt. Sudah itu nanti hasil encrypt itu dikirim ke Alice lewat cybertext. Dan nanti diencrypt sih oleh Alice pakai private key-nya si Alice itu sendiri. Easy ya konsepnya. Oke, yang penting konsepnya ini aja. Itu konsep umumnya. Nanti kita pahami. Ini satu konsep yang sebetulnya menarik karena si public key dan private key ini punya atri, punya properti dia itu bisa dibolak-balik. Nanti kita lihat. Dan penggunaannya agak beda. Nanti kita lihat. Ini full inilah. Itu konsep kayak gitu. Dan ini ini adalah penemuan abad yang sangat fundamental di bidang security. Kenapa? Karena solve the problem of symmetry key-kiptography. jadi biasanya oh tapi konsepnya dulu saya harus jelasin konsepnya. Konsepnya adalah lama. Prosedur ini lama. Lebih lama dibanding simetri key-kiptography. Jadi biasanya yang dilakukan adalah menggabungkan prinsip simetrik dan asimetrik. Apa yang dilakukan? Ada yang kebayang nggak? Kalau digabungin kalau digabungin simetri key-kiptography dan asimetri key-kiptography kayak-kaya implementasinya kayak gimana secara umum? Ada yang udah punya jawaban atau kebayang nggak? Ingat problem tadi yang muncul di simetri key-kiptography. Oke. Ini ada pertanyaan bagaimana public key penerima bisa private key penerima? Oke. Itu belum kita bahas ya. Mathematically belum kita bahas. Nanti mathematically kita akan bahas di slide selanjutnya. Sekarang saya mau ke general aja. Nanti kita bahas mathematically ya. Oke. Ada yang kebayang nggak? Problem yang tadi kita bahas di simetri key-kiptography itu solve pakai public key-kiptography dengan cara digabung. Ada yang kebayang nggak? Caranya kayak gimana? Ingat lagi masalah yang muncul di simetri key-kiptography. Ayo. Ada yang punya ide? Something? Ini udah one step ahead aplikasi. Dan ini yes, betul. Betul sekali. Jadi kunci yang simetri tadi di-share-nya menggunakan public key-kiptography. Kalau sudah di-share nanti komunikasinya pakai yang mana? Pakai simetri key atau pakai asimetri key? Pakai simetrik karena simetrik cepat. Asimetrik lambat. Jadi asimetrik hanya digunakan untuk berbagi simetri key. Make sense ya? Oke ya. Saya bisa lanjutkan. Ada konsep tadi belum paham? Tolong di ini ke saya. Karena itu adalah inti dari proses confidentiality yang digunakan dalam let's say TLS atau ya TLS KTTPS itu ada prinsipnya. Dia akan berbagi simetri key pakai asimetri key. Kalau simetri key-nya sudah dibagikan asimetri key-nya di-discard. Make sense ya? Tapi sebelum saya lanjut saya mau point out kalau skenario yang tadi apa potensi keamanan yang mungkin muncul. Potensi keamanan yang mungkin muncul. Udah tadi oke. Wah kita udah safe nih sekarang. isu yang ada di simetri key udah di-solve dengan public key kriptografi. Tapi muncul satu isu baru. Ada yang bisa nyebutin gak? Isunya apa? Tadi kan isunya confidentiality. Solve isu confidentiality dengan gabungan antara simetrik dan asimetrik. Muncul isu yang baru. Ada yang bisa nunjukin gak? Isu apa yang muncul? Ingat basic assumption dari network. Oke. ingat basic assumption dari network. Oke. Ada yang bisa nyebutin? 30 detik. Ada yang bisa nyebutin gak? Apa isu yang mungkin muncul ketika kita sudah pakai gabungan tadi. Simetrik dan asimetrik. Ayo, ayo. 5 4 3 Oke. KS-nya bisa disebar tanpa semergentahawan. Oke. Itu kita kita belum sampai ke situ. Ya itu berarti orangnya tidak bisa dipercaya. Lost packet Oke. Ingat. Kalau lost packet gimana? Ya gak ada masalah sih kalau lost packet ya. Gak memunculkan potensi keamanan lain. Tapi disini ada muncul potensi keamanan dari isu yang lain. Jadi kan ini kan isunya confidentiality tapi yang saya maksud sekarang adalah isu yang aspek yang lain. Selain confidential. Kita lihat. Saya tunjukin. Mungkin gak? Ketika Alice minta publikinya Bob. dia itu bukan Bob gitu. Mungkin gak? Kan inti dari proses ini adalah si Alice dapetin publikinya Bob. Tahu dari mana kalau itu publikinya Bob? Bukan publikinya Trudy. Bukan publikinya someone else gitu. Tahu dari mana? Betul sekali. Mungkin sekali. Nah ini isu yang akan kita solve di tahapan WGN ya. Jadi nyambung terus. Alhamdulillah udah paham. Secure enough tapi tetap ada flow. Kamu harus sama dia. Oke. Iya ya. Bagaimana kita yakin kalau itu publikinya Bob? Atau ketika sebaliknya? Bagaimana kita yakin kalau itu publikinya Alice gitu. Yang dikrasi. Padahal kan bisa jadi publiknya orang lain gitu. Jadi artinya muncul isu apa? Authentication. Nah kalau sekarang jadi ketahuan ya. Authentication itu beda dengan authorization. Jadi authentication di sini. Lanjut dulu. Nah tadi kan ada pertanyaan dari Davin. Kok bisa Pak? Private sama public match? Nah ini mathematically kayak gini propertinya nih. Properti dari publik e-kriptography adalah apabila private key dan public key apabila message ini diproses dengan public key kemudian hasilnya diproses dengan private key dia jadi message itu sendiri. Nah ini propertinya ini. Kalau tadi yang simetrik itu kan apabila ada message diproses dengan sebuah simetrik key hasilnya diproses dengan key simetrik yang sama hasilnya M. Kalau ini public key cryptography propertinya kayak gini. Dan menariknya kalau kalian mau tahu eh belum ya. Satu lah. Yang kedua propertinya yang kedua. Kalau misalkan public key nya diketahui sedemikian sehingga private key nya nggak bisa diturunin jadi private key. Given public key KB public key B it should be impossible to compute private key. Jadi kalau pun public key nya ketahuan sama siapapun itu nggak bisa diturunin jadi private key. Nah itu propertinya di di jarum kita nggak akan bahas ini ya. Mohon maaf tapi kalau kamu tertarik bisa ambil kuliah cryptography sama nanti diturunin untuk kayak gimana nurunin sehingga memenuhi propertinya kayak gitu. RSA sendiri ini adalah singkatan dari penemunya Refresh Shamir Adelson D.V. Hellman tentu saja penemunya adalah D.V. dan Hellman ada pertanyaan sampai sini. Ini kalau mau dibahas detail slide-nya saya sediain tapi saya nggak bahas saya mau skip ke topik berikutnya authentication jadi slide ini menggambarkan bagaimana properti tadi terpenuhi gitu ya properti dimana kalaupun publiknya diketahui orang tidak mungkin bisa diturunin jadi silahkan di cek di video ada ini ada pertanyaan di implementasikannya dimana di implementasikannya di bahasa pemeragaman kayak kalau yang kalian pakai itu di library-nya gitu kalau misalkan kalau misalkan kalau misalkan setiap device oke jadi yang jadi jadi standar itu adalah algoritmanya sorry implementasinya bisa macam-macam ya kalau di Python pakai library yang disediain itu juga banyak tapi yang penting algoritmanya selama pakai algoritma yang sama kalau implementasinya pakai library apapun akan standar kok karena udah jadi standar pasti dipakai di semua tempat dengan mekanisme yang sama basically begitu cuma kalau di Jarkom implementasinya pakai Python ya seperti biasa biar gampang bisa aja dikasih dalam C gitu ya merepotkan sekali kalau dalam ada pertanyaan lagi nah ini nih yang property yang saya mau sampaikan tadi yang turunannya saya gak sampaikan karena rada complicated lama property yang lain dari RSA ini adalah dia harus bisa digunakan terbalik kalau pun prosesnya dibalik jadi diencrypt pakai private key kemudian di decrypt pakai public key hasilnya mestinya sama yang ini kan yang tadi kita pelajari di awal nah property yang kedua adalah ini dan ini nanti akan kita gunakan di case yang lain diencrypt pakai private key di decrypt pakai public key lanjut ada pertanyaan dulu sampai sini nah ini mengapa RSA secure ini ini sebetulnya jawaban yang seharusnya dikasih di kuliah cryptography saya cuma mau bilang secure begitu ya RSA secure ini maupun development secure ini pembuktiannya bisa kalian ketahui di kuliah cryptography nah in practice dalam network security RSA ini digunakan sebagai session key session ya satu session komunikasi satu kali itu biasanya seperti yang tadi sudah dijelaskan kita akan menggunakan symmetry session key session key itu menggunakan symmetry key tapi berbagi session key ini biasanya digunakan public key atau asymmetry jadi RSA ini digunakan untuk berbagi symmetry key session setelah sukses maksudnya disepakati barulah symmetry key akan digunakan bukan public ada pertanyaan nah itu topik confidentiality tetap ada flow ya ada issue tadi ya mengenai dari mana kita tahu kalau public ini beneran punya maka muncul isu yang berikutnya yaitu authentication dan kita akan bahas tapi kalau ada yang masih belum connect dengan confidentiality saya persilahkan ada pertanyaan oke confidentiality paham ya setidaknya kalian paham bagaimana memanfaatkan symmetry dan asymmetry untuk mengenerate session key dalam komunikasi domain itu sudah cukup ya ada flow-nya ada kelemahannya yaitu tadi public key kan kita akan tackle di topik berikutnya yaitu authentication lanjut kita ya authentication kalau ada yang kelewat tolong remind aja di chat atau on mic boleh oke nah sekarang authentication ini menarik karena tadi kita sudah safe ya pakai gabungan antara symmetric dan asymmetry eh masih ada issue bagaimana saya yakin kalau public key itu beneran punya nyebok maka kita bahas satu-satu potensi kelemahan dalam proses autentikasi oke protokol authentication versi 1 simply pengakuan aja saya alis oke kayak gitu gitu ya apa potensi kelemahan dari kasus ini kalau ada trudi di tengah gitu saya alis itu mungkin kalau ketemu langsung ngomong suara tadi saya tahu Heidi yang ngomong karena saya tahu suara ini Heidi misalkan oke kayak gitu apa failure scenario yang mungkin terjadi kalau cuma mengandalkan pengakuan aja gitu yang I'm alis ya bohong atau ya orang lain ngaku saya ya impostor ya impostor ini proses impostor simple ya apa sih identitas ya IP address terus apa lagi source address begitu ya tinggal diganti aja simple nggak ada yang tahu fail begitu ya kalau hanya pengakuan seperti ini oke di aim proof oke ya ini seperti yang tadi saya awal pokoknya kalian harus paham bahwa basic assumption di network itu di internet itu adalah we don't trust anyone ya make sure nggak percaya siapapun kalian diajarin begitu nggak waktu SD waktu SMP ketika kalian main internet basic assumption berinternet adalah kalian nggak boleh percaya siapapun yang ada di internet diajarin ya kayak gitu waktu SD atau waktu SMP atau waktu SMA atau waktu kuliah diajarin ya kayak gitu anak saya diajarin di SD lupa kelas 2 diajarin kelas 2 SD mata pelajaran IT nya itu gitu ya ada pelajaran komputer salah satu yang diajarin adalah kamu nggak boleh refill information apapun di internet nama kamu nggak boleh dikasih tahu di internet yang sebenarnya alamat kamu dimana orang tua kamu siapa sekolah kamu dimana nggak boleh kasih tahu siapapun di internet intinya kamu nggak boleh percaya sama siapapun di internet itu anak SD diajarin di sini di Australia the basic skill yang perlu dipaham mengapa kalian sudah bisa lihat sendiri orang dengan enaknya membagikan siapa ini saya foto saya saya lagi main di pantai nama saya ini alamat saya di sini rumah saya di sini saya punya mobil saya punya adik saya punya kakak saya kerja di sini saya habis dari mal saya habis dari itu ilmu pertama yang diajarin ke anak-anak SD jangan lakukan hal itu di internet ini prinsipnya in a network Bob cannot see Alice so she simply declares herself to be Alice itu tolong dipahami gitu nanti biar bangsa ini jadi lebih lebih pintar dalam perinternet begitu ya tugas kalian untuk ngasih tahu teman-teman kalian saudara kalian dan seterusnya protokol 2.0 diimprove selain dibilang saya Alice saya juga bilang oke ini IP address problem yang sama masih muncul nggak problem yang sama masih muncul nggak dua sekarang nama dan IP address cukup kah untuk membuktikan bahwa eh saya Alice rumah saya yang itu cukup nggak itu untuk membuktikan bahwa dia benar Alice enggak ya mungkin aku aja saya juga rumahnya di situ sesimpel ini kalau implementasinya gampang nggak kayak gini gampang ya sniff aja headernya ketahuan kan IP address tapi kalau bukan HTTPS oke ini masih oke nggak oke gimana dong authentication oke sekarang nambahin oke pake password lah ini yang paling mungkin make sense buat kalian nih oke ini ada password deh saya ngasih password ini kan yang ini kan maka disini login yang bisa kalian pakai gini kan username password oke betul apa potensi keamanan yang bisa di jebol sama trudi kalau kasusnya kayak gini sekarang IP address password nama apa potensinya ada yang disebut sebagai flyback oh ini yang jawab ya oke let's say password sulit ya untuk di kan password biasanya di protrek tapi ada attack yang disebut sebagai flyback attack playback saya selalu ngasih contoh film di kuliah ini ada yang nonton seri James Born bukan James Born James Born 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 Ultimatum yang seri yang ketiga Matt Damon Matt Damon Born Ultimatum itu film tahun berapa ya film tahun 2004 udah lama banget gak tau tapi kalian ada yang nonton ada yang nonton gak filmnya Matt Damon kali ada fansnya Matt Damon ada yang nonton filmnya Matt Damon Born Ultimatum mantan agensi CIA yang melawan CIA film favorit saya karena saya suka pakai di kulit ini contoh ada yang nonton gak saya mau nanya ada yang nonton gak kalau gak ada yang nonton yang gak tau nanti scene-nya yang mana tapi kalau ada yang nonton bisa jadi saya bisa tanya bisa jadi ada yang tau scene yang relate dengan playback attack gak ada yang nonton ya wah nonton filmnya Matt Damon waktu masih muda Matt Damonnya udah tua share jadi di salah satu scene filmnya Matt Damon oh iya BTW saya lebih suka lebih suka James Born dibanding James Born James Born itu kurang realistis tapi James Born ini Jason Born kok James Born sih Jason Born Jason Born ini lebih realistis Intel yang lebih realistis jadi di salah satu scene dia ingin membobol berangkas punyanya direktur CIA namanya Noah Foson nah berangkasnya ini berangkasnya ini diamankan dengan sidik jari dan suara voice recognition jadi gak cukup password dia juga pake biometrik sidik jari dan juga suara udah dimana udah diobservasi sama si Jason Born dia mau ngejeboli itu apa yang dilakukan ada yang bisa nebak yang pasti dia memang harus datang ke lokasinya karena berangkasnya ada di kantornya yang dilakukan oleh Jason Born itu adalah dia ngejebak seolah-olah dia lagi melakukan kegiatan di suatu tempat si Jason Born ini lagi dicari gitu ya mau ditangkap dapat info itu si Noah Foson Noah Foson dan pasukan CIA tentara CIA itu pergi ke lokasi itu karena diduga ada Jason Born di sana si Jason Born datang ke situ ke kantornya Noah Foson sebelumnya Jason Born nelfon Noah Foson orang standarnya kalau ditelepon orang dijawab jawabnya apa kamu ada nelfon saya pengen tau juga sih protokol kalian biasanya kalau ditelepon orang apa yang dibilang sama kamu halo walaikumsalam kalau ditelepon orang yang gak dikenal halo ya kalau orang barat gitu ya protokolnya kalau kalau ditelepon orang bukan kayak orang Indonesia halo ini siapa bukan tapi protokolnya orang barat itu kalau ditelepon halo this is bla 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 speaking itu protokol standar Amerika halo disini Hilman gitu misalnya halo Noah speaking itu adalah protokol ketika ditelepon orang agak beda ya itu gak beda budaya disadap sama si Jason Bourne jadi dia randomly nelfon si Noah Foson jawaban pertanyaannya adalah hello Noah Foson speaking direkam terus si Jason Bourne ngobrol basa-basi gitu ya bilang ya gue ada disana bagainya terus padahal enggak dia datang kesana ke kantornya dia kantornya si Noah Foson dinyalain lagi rekamannya Noah Foson karena berangkasnya hanya kebuka kalau pakai biometrik sama suara biometriknya didapat dari sesuatu yang ada di meja suaranya dari sini itu yang disebut sebagai playback attack ini adalah mekanisme lazim yang digunakan dalam konteks intelligent misalkan itu yang disebut sebagai playback jadi diputar ulang rekamannya di alis di intercept dan diputar ulang jadi sekarang Rudy bisa berpura-pura sebagai alis jadi masih tidak aman oke oke ada pertanyaan saya mau bahas sampai integrity kalau tidak kebuka yang ke depan dapat pertanyaan ada lanjut ya maksudnya di encrypt aman dari playback attack protokol berikutnya nih passwordnya di encrypt tidak ini mekanisme sudah pakai ini masih tetap tidak aman tetap aja playback attack works berarti goalnya adalah sekarang oke playback attack bagaimana supaya kita bisa ngalahin playback attack supaya tidak bisa direkam dan rekamannya diputar kalau playback attack bisa dikalkan nah sekarang sekarang goalnya adalah kita ingin mengalahkan playback attack oke ya tadi Riziko tidak jawab pakai TTL oke semacam itu semacam itu ada kunci tambahan atau ya sum random number biasanya random number yang digunakan hanya sekali istilahnya adalah nonce satu nomor yang digunakan hanya satu kali ini kalau kalian nanti diimplementasi turunannya itu kadang-kadang ada yang pakai nonce ada yang pakai nonce jadi ini salah satu contoh aja yang bisa mengalahkan playback attack gimana nonce itu nonce itu adalah sebuah nomor yang di generate sekali saja hanya untuk berkomunikasi pada saat itu untuk membuktikan bahwa Alice adalah Alice Bob akan mengirimkan nonce ke Alice Alice kemudian akan mengirimkan balik nonce yang sudah di-encrypt ini kompleks ini agak kompleks kalau dipahami Alice akan mengirimkan R yang sudah di-encrypt dengan shared secret symmetry yang terlihat saya Alice oke Alice ini nonce nah nonce ini akan di-encrypt akan di-encrypt Bob Bob knows Alice is alive and only Alice knows the key to encrypt nonce so it must be Alice apakah ini sudah betul caranya kayak gini karena nanti kan Bob bisa mendekrypt k-a-b-r ini k-a-b-r ini bisa di-decrypt sama Bob dan dilihat R juga oh oke berarti ini Alice apa ini isunya dia kira apa isunya sekarang playback attack tidak bisa tapi ada isu yang lain saya minta kalian nebak dulu 30 detik coba ini encrypted with shared secret key balik lagi ke konsep confidentiality jadi ini walaupun konteksnya authentication pakai confidentiality teknik kalau kuncinya diketahui gimana caranya kuncinya bisa diketahui nah itu adalah attack berikutnya yang akan kita pelajari attack berikutnya disebut sebagai man in the middle attack kita lihat oh tadi kan isu tadi kasus yang ini adalah ketika dia pakai simetriki isunya kan tadi udah muncul di confidentiality kalau berbagi simetriki gimana pada saat kuncinya kita tahu kalau berbagi oke yaudah kalau gitu pakai public key aja pakai mekanisme public key kan lebih say nons juga tapi dibalik sekarang nonsenya di encrypt pakai private key nya Alice Bob minta public key nya Alice kirim public key nya Alice dengan apa namanya apa namanya kok A plus R sih minta public nya doang oke nanti saya cek dulu ini kayaknya slide nya keliru yang diminta public key nya doang mesti dan kalau minta public nya gak apa-apa akan tinggal dikirim nanti KAR nya bisa di-declare pakai public dan bisa diketahui oke oke ini salah yang diminta jempa public nya doang kemudian nanti dia di-encrypt intinya adalah sinons ini balik lagi ke Bob ini kaksis kayak OTP kalau kamu udah pakai OTP di aplikasi apapun OTP itu kayak gini prinsipnya prinsip OTP OTP akan jadi masalah atau mekanisme autentikasi kayak gini akan jadi masalah apabila ada serangan yang disebut sebagai man in the middle of life ini adalah serangan yang sudah paling banyak terjadi dan lazim sekali digunakan untuk menyerang yang disebut sebagai man in the middle attack ini berbeda dengan phishing phishing yang memang memanfaatkan kelengahan user tapi ini benar-benar di tengah seperti itu sebagai orang yang kalau lihat film-film dokumentarnya mengenai NSA yang menyadap data iphone dan sebagainya nah ini man in the middle itu kayak gini jadi apa yang terjadi di man in the middle attack kita lihat ilustrasi saya Alice nah proses authentication yang seharusnya terjadi antara Bob dengan Alice sekarang di intercept di tengah dan dilakukan oleh Trudy jadi ketika nonce dikirim nonce-nya juga dikirim dulu ke Trudy ketika Bob minta nonce yang diencrypt dengan private key-nya Alice diencrypt pakai private key-nya Trudy ketika diminta public key-nya Alice yang diminta yang dikirim adalah public key-nya Trudy tapi kalau misalkan sekedar dihadang Alice tahu kan kalau pesannya tidak go through makanya dalam konteks main in the middle attack pesannya diteruskan sama Trudy oleh Trudy ke Alice saya Alice trudy bilang ke Alice saya Alice ke Bob Bob kirim nonce diterima oleh Trudy dikirim juga ke Alice sama Trudy si nonce-nya Alice ngirim nonce yang udah di-encrypt pakai private key-nya Alice di intercept sama Judy yang dikirim ke Bob nonce yang di-encrypt pakai private key-nya Trudy ketika Bob minta public-nya Alice di-intercept oleh Trudy Trudy ngirim ke Alice Alice ngirim public-nya dia ke Trudy public-nya yang dikirim ke Bob public-nya Trudy sehingga Trudy bisa merecover M nah M ini pesan ini itu juga diterusin ke Alice jadi seolah-olah tidak ada masalah gitu seolah-olah Alice berkomunikasi dengan Bob karena ini nyampe ke Alice tapi sebetulnya udah ditutup sama Trudy di tengah ini yang disebut sebagai men in the middle life saya tanya mau stop disini tapi kayaknya kita masih bisa untuk nyelesain problem ini digunakan satu konsep yang disebut sebagai digital signature ada pertanyaan dulu sampai sini tapi kalau ini terlalu kompleks saya mungkin stop disini sisanya dibahas ada pertanyaan dulu ini versi terakhir dari kelemahan proses autentikasi yang mungkin muncul yaitu yang disebut sebagai man in the middle attack ini masih digunakan serangan ini masih digunakan sampai sekarang man in the middle attack ya mungkin melakukan BIN NSA CIA kalau kita intelijen melakukan ini silahkan nonton doku series di Netflix judulnya Spectre Spectre Crypto apa something gitu ya jadi teknik-teknik yang digunakan oleh binasa intelijen seluruh dunia untuk melakukan penyedapan salah satunya teknik man in the middle attack artanya salah satu mekanisme man in the middle attack yang lazim digunakan dan kita tidak pernah tahu adalah biasanya di airport itu dipasang satu tower bohongan antara BTS handphone dengan handphone kita jadi ketika kita nyalain handphone turun dari website pasti pertama kali nyalain handphone handphone connect ke tower ini man in the middle attack tower baru diterusin ke BTS sudah deh sadap katanya begitu saya belum mempertikasi saya nonton di film itu ya intercept bisa kalau tadi saya contohnya kalau di Netflix BTS BTS bohong-boongan tower cell phone yang bohong-boongan jadi dia ketika handphone dinyalain dia kesini dulu si sinyalnya baru ke BTS beneran disitulah semen individu akhirnya baru begitu katanya tapi saya kan bukan agen rahasia jadi handphone saya gak ada rahasia negara jadi gak apa-apa palingan juga pesan saya ke istri saya atau pesan saya oke anyway lima menit lagi ada pertanyaan sampai sini mungkin satu topik lagi kali ya ini main Bapak tadi Bapak bilang ini cara ngatasi main in the middle attack pakai digital signature itu digital signature ada lagi gak atasnya lagi yang bisa mengalahkan gitu Pak oh iya nanti kita akan bahas lagi jadi salah satu basic assumption lain dari mekanisme keamanan adalah at some point kita harus trust someone harus ada seseorang yang dipercaya apa cantolannya kan kayak saya digital signature itu basicnya adalah pihak ketiga yang dapat memverifikasi bahwa benar ini Bob benar ini Alex benar ini publicinya Bob benar ini publicinya Alex bagaimana kalau pihak yang memverifikasi ini tidak dapat dipercaya juga berarti kita harus memverifikasi lagi pihak yang lain gak bisa kayak gitu karena terus-terusan naik-naik ke atas berarti akan ada satu pihak yang harus dipercaya makanya mekanisme security dasar kayaknya gak boleh tapi saya stop disini cuma saya mau bahas konsep trust dalam konteks security some point at some level kita harus trust sama seseorang entah trustnya itu tanpa reserve dogmatis atau dibuktikan entah apapun tapi ada satu pihak yang harus kita percaya karena kalau enggak enggak ada sistemnya enggak bisa kebangun sistem security itu adalah kelemahan dari sistem security zaman sekarang jadi kita harus somehow percaya sama seseorang coba kalau kalian dihianati sama seseorang yang kalian percayai apakah itu mungkin mungkin enggak kalian dihianati sama seseorang yang benar-benar kalian percaya itu sebuah possibility atau tidak mungkin terjadi mungkin tapi kecil kemungkinannya sama orang tua kalian misalkan kadang sering juga pak dihianati sama orang tua mungkin walaupun enggak mungkin orang tua mungkin tapi itu adalah hal yang bisa terjadi nah ini adalah trust-based security system tetap harus ada satu orang yang dipercaya dan itu yang membuat flow di mana-mana kelemahan di mana-mana dalam sistem security karena kita harus mempercayai seseorang makanya di era sekarang muncul konsep baru ini kayak sayangnya enggak akan diajang di dalam saya ulas sekilas supaya kebayang sebenarnya problemnya di mana makanya ada yang disebut sebagai zero trust bagaimana kita membangun sebuah sistem yang tidak perlu trust siapapun istilahnya adalah zero trust itu ini adalah as opposed to standar cryptography system standar security system yang memang berbasis trust oke pertanyaan lagi deh satu menit enggak akan saya lanjut topiknya udah mau habis trust basis pasti harus percaya sama seseorang dan issue adalah akan muncul ketika kita kita percaya sama pihak ketiga yang semua orang bilang dia dapat dipercaya once aja dia melakukan kesalahan sehingga tidak dapat dipercaya ini collapse kan ya sistemnya karena dia adalah seharusnya orang yang bisa dipercaya gitu dalam konteks ini makanya saya setuju di beberapa aturan-aturan sekarang itu hukum yang berlaku apabila terjadi kriminal yang dilakukan oleh orang yang kita percaya hukumannya mesti lebih berat dibanding kriminal yang dilakukan oleh orang lain yang tidak dikenal random stranger ini penting ini juga diajarin ke anak saya di SD kejahatan-kejahatan kriminal terhadap diri kalian personal criminal kayak mohon maaf pledge hand sexual gitu ya terus abuse domestic violence lebih dari 80% pelakunya adalah orang yang bisa kalian percaya bukan orang lain bukan some stranger silahkan cek riset terakhir pelaku pemerkosaan itu lebih dari 70% pelakunya adalah orang yang bisa dipercaya kakak adik paman orang tua guru guru agama atasan kolega not just some stranger gitu preman di pinggir jalan terus melakukan pemerkosaan itu cuma 20% jadi harus hati-hati dengan kiseng kayak gini gitu ya makanya ini motif lain dibalik kita belajar konsep network security oke kita belajar network security tapi kita juga belajar konsep defense and secure secara general salah satunya tadi ya dalam berinternet jangan sampai membuka informasi kalian ke orang lain di sana karena orang itu tidak bisa kita percaya gitu oke itu saja nanti kita lanjutkan hari Senin oh hari Senin kita udah ganti kelas yaudah nanti hari Senin kalau kalian mau lihat video saya di kelas sebelah boleh tapi kita setidaknya sampai ke titik dimana oke kita sudah tahu bahwa confidentiality ada problem bisa disolve dengan authentication tapi somehow authentication masih ada problem dan kita harus solve ini itu saja waktunya sudah habis saya stop recordingnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati